Lina meninggal wajar, Teddy suruh Rizky Vivian minta maaf, ini kata Iki Rizky Vivian merasa tidak perlu meminta maaf kepada Teddy Pardiana terkait langkah topsy terhadap sang ibu Lina Zubaida sebab menurut pria yang biasa disapa Iki hubungan kekeluargaan dengan Teddy masih terjaga hingga saat ini Minta maaf gimana? Aku sama Teddy baik-baik saja ujar Rizky Vivian di kawasan Blok M Jakarta pada hari ini 7 Februari 2020 Dalam lanjutannya Rizky Vivian mengatakan sejak awal dirinya tidak pernah menuduh Teddy Pardiana Sebagai dalang dibalik meninggalnya sang ibu Lina Zubaida Musisi 22 tahun itu berdali Permohonan otopsi yang dia ajukan hanya untuk menepis kekhawatiran atas isu-isu miring terkait meninggalnya sang ibu Lina Zubaida Dari awal aku sudah bilang bahwa aku otopsi aku jalani semua hanya untuk menghindari Atau supaya tidak ada sebuah jelas pelantun indah pada waktunya itu Ditambah lagi Rizky Vivian juga tidak mencantumkan nama Teddy Pardiana dalam laporan kepada pihak berwajib Yang beberapa waktu lalu diajukan Berkaca dari situ putra komedian Sule itu merasa tidak ada pihak yang dituduh sebagai penyebab meninggalnya sang ibu Lina Zubaida Saat melaporkan pun tidak ada menuduh dan mencetuskan nama pungkas Rizky Vivian Itulah guest Rizky Iki yang tak mau meminta maaf karena dia tidak merasa bersalah Atas apa yang ia lakukan untuk meminta otopsi kepada pihak berwajib Karena hal itu dia lakukan semata-mata untuk menepis isu-isu miring terkait meninggalnya sang ibu Lina Zubaida Dan juga suadan dari berbagai pihak Terutama keluarga mendiam Lina Zubaida Lalu terkait hal ini bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton